Untuk anak-anak di SD 4 jerakah ini, begitu mereka keluar dari kelas sekolahnya, pemandangannya adalah... Bentar bu! Oke, kita lanjutkan perjalanan ke sisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, Habib dan Zahwa menyapa kembali bersama Cerita Desa Indonesia, channel kesayangan kita yang akan selalu setia mengajak Sobat Desa sekalian untuk berpetualang menikmati keindahan alam sekaligus menyapa saudara-saudara kita yang ada di desa. Kami berdoa, semoga Sobat Desa sekalian selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala bentuk pekerjaan dan karirnya. Amin. Dalam episode kali ini, kita akan melanjutkan petualangan untuk menyusuri Dusun Trites Desa Linsoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang sudah kita ketahui di episode sebelumnya, bahwa dusun ini letaknya tepat berada di lereng Gunung Merbabu. Perlu Sobat Desa ketahui bahwa di musim penghujan saat ini, mayoritas warga akan menanam sayuran seperti brokoli, wortel, daun bawang, dan labu siam. Hal ini disebabkan karena tanaman-tanaman tersebut membutuhkan lebih banyak air untuk pertumbuhannya. Sedangkan ketika musim kemarau, warga Dusun Trites akan menanam tembakau di ladangnya. Hal tersebut disebabkan karena tanaman tembakau lebih tahan terhadap kondisi tanah yang kering dan kekurangan air saat musim kemarau. Sobat desa, jika kita amati sekilas, kita bisa melihat bahwa pembangunan di desa ini sudah cukup berkembang dengan baik. Kondisi jalan penghubung antar dusun dan desa mayoritas sudah kokoh dan halus dengan konstruksi beton. Tata letak bangunan dibuat sedemikian rupa mengikuti bentuk permukaan tanah. Pepohonan berkayu juga masih diperdahankan oleh warga sekitar sebagai bentuk melestarikan keasrian alam di wilayah mereka. Hal tersebut juga bertujuan untuk menghindari potensi ancaman bahaya bencana tanah longsor. Sobat desa, kita masih berada di desa Lencoh, Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kaki Gunung Merbabu dan Merapi. Nah, kalau sobat desa penasaran di mana sih Gunung Merbabunya, itu ada di depan sana. Berhubung lagi turun kabut, jadi Gunung Merbabunya tidak kelihatan. Dan kalau sobat desa bertanya di mana Gunung Merabinya, itu berada di sisi sebelahnya, di sisi ini. Nah, itu dia Gunung Merapi. Sama-sama lagi turun kabut, tapi pemandangan yang ditawarkan oleh dusun trites desa. Apa tadi namanya? Kok tiba-tiba lupa saking indahnya desa ini jadi lupa nama desanya. Oh iya, desa Lencoh, Kabupaten Boyolali ini sangat keren. Nah, kita akan mencoba berjalan menyusuri beberapa sudut desa ini. Nah, kalau sobat desa bisa melihat, di bawah kanan kita ini, itu banyak sekali warga yang sedang melakukan kegiatan pertanian. Nah, kalau kita zoom, ini adalah aktivitas warga lagi panen ini kayaknya, panen kentang. Sementara warga di sisi lainnya, itu lagi menggarap sawah. Ada yang lagi mencangkul, ada yang lagi memberi pupuk, dan lain-lainnya. Nih, sobat desa bisa melihat ya. Sangat keren dan sangat indah. Ini benar-benar di bawah kaki Gunung Merbabu loh ya. Oke, kita coba ke sisi lainnya. Sobat desa, kalau kalian datang ke sini, pastikan bawa memori HP atau kamera yang banyak ya. Karena pemandangan di sini itu sangat indah, dan banyak hal yang bisa kalian abadikan di sini. Termasuk, di depan kita ini, itu adalah Gunung Merapi. Oke, kayaknya ada yang lewat. Oh, ada yang lewat itu ibunya. Kita minggir dulu di sini, biar ibunya lewat. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke sisi ini. Rata-rata warga lagi di ladang, jadi kita jarang menemui warga di sini ya. Ini juga video waktu dibuat, sekitar pukul 11. Jadi rata-rata anak sekolah lagi pada pulang. Jadi tadi sepanjang jalan kita melihat banyak warga lagi pada menjemput anaknya. Nah, dan kalau kalian melihat di beberapa segmen, memang banyak sekali rumah-rumah yang bagus. Karena ya memang di sini rata-rata jadi pedagang sayuran. Nah, sobat desa, kalau kalian penasaran, di gunung itu sumber airnya dari mana ini? Ini sumber air di dusun, di kawasan ini. Karena kalau mau menggali sumur kan sangat-sangat dalam tuh. Ini warga memanfaatkan sumber mata air dari gunung. Wah, ini lebih murni daripada air mineral biasanya itu. Karena lihat, ini dari atas gunung sana. Nah, kemudian dialirkan ke pipa-pipa, masuk ke sini, dan langsung ke rumah warga. Oke, baik, sobat desa. Kita akan menelusuri sisi lainnya di dusun tritis desa Lencoh, Kabupaten Boyolali, Provinsi, Jawa Tengah ini. Kalau biasanya keluar sekolah itu kan langsung jajan begitu ya. Tapi, untuk anak-anak di SD Empat Jerakah ini, begitu mereka keluar dari kelas sekolahnya, pemandangannya adalah Gunung Merapi dan Gunung Merpapu. Sobat desa bisa menikmati ya, bahwa pemandangan di sini keren banget. Masya Allah. Oh, maka ikuti terus channel cerita desa Indonesia ya, karena kami akan membagikan kepada kalian tentang keindahan-keindahan desa di seluruh Indonesia. Dan kali ini belum, dan kali ini kita masih berkunjung di daerah Jawa Tengah dan Jogja. Dadah! Sembari menikmati pemandangan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini, agar sobat desa tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari tim cerita desa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dadah!